aja lah kebenernya wah 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 gak usah property nih apa kurung burung Pesawat Nah ini Kupu Malam Serisnya Kupu Malam Itu seris apa sih gue penasaran deh Ceritain dong gue ceritain Itu seris menggambarkan tentang Gimana kalau kita ceritanya di Sob Talk Tapi ini seris emang bener-bener dikhususkan untuk segmentasi umurnya tuh bener-bener Umur-umur yang udah dewasa Keliatan sih Keliatan dari beberapa adegan-adegan panas Mau ngomong apa? Ceritain sedikit gitu Iya tadi itu kan gue ngeliat Itu trailer, official trailer Season 1 Episode 1 Kupu Malam Kenapa kita bilang season 1? Semoga ada season 2 Amin Ceritain dong gue Soalnya gue kalau nonton langsung kayaknya Gimana gitu ya Nunya Dia mengisahkan tentang perempuan yang bernama Laura Laura Siapa? Laura Basuki Laura Iya Laura Laura Isabella Laura Isabella Laura Isabella Bukan itu Bukan itu Laura doang Oke Laura Nah Laura ini Dia emang bener-bener lagi krisis banget lah Krisis ekonomi Bener Nah jadi dia melakukan segala cara Biar dia mendapatkan uang lah Astagfirullah Uang buat sesuatu yang nanti kalian Selebihnya bisa kalian tonton aja di Aku juga butuh uang nih Eh Dari ceritanya si Siapa namanya nih Digo Digo Alexander Dari ceritanya Digo Gue jadi penasaran nih Nun Nonton trailernya yuk Nah gimana kalo kalian nonton trailernya lagi Mau dong nonton dong gue Sekalian Sekalian Nanti dosa Wah retak guys Wah retak guys Wuh Wuh Siapa namanya Wow Flow 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 Ya Allah Rizky Nansar Oh my god Oh my god Wow Lala Wah Gila ya Flukman Aku dah Ga mau liat lagi kalo ga ada Rizky Wah gila sih Michelle Michelle berubah banget ya Gak nyangka gue tuh Michelle beneran cuy Michelle betul Oh berarti sama Rizky Nazar lagi Heee Aku suka banget tuh Ya ampun Itu trailernya aja udah kayak gitu ya Iya apalagi nanti kita nonton yang fullnya Itu si Michelle berubah banget sih Dan gue suka banget sih sama karakternya Michelle disini Gue nunggu Rizky banget sih Karena tadi cuma sedikit cuma senyum Soalnya dia bocorinya cuma sedikit Dia jadi apa aku penasaran dia cuma senyum Kalo gue penasaran sama Lukman Sardi Kalo Lukman dari awal udah ada Nah sekarang dia jadi apa Dia jadi apa Dia jadi apa dan terus dia berdansa sama si Michelle Itu dia awal sebabnya tuh kenapa kok bisa berdansa Gue rasa dia ini deh Atlet golf Enggak gue rasa dia serius ya Wow Ya gimana Gak rasa dia tuh pengusaha kaya Iya Kan kalo terlihat itu si Michelle nya tuh kupu malam ya Iya Nah dia ketagihan lah sama kupu malam itu Oh jadi tadi kan si Dinda ya Dinda tuh jadi siapa sih? Mami ya? Iya Mami Rachel Mami Rachel Mami Rachel kan ngomong gini Mulai sekarang kamu jadi flow 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 Berarti yang tadi diceritain Nama kamu jadi flow Laura itu setelah menjadi kupu malam dia jadi flow Keren banget ya Keren banget ya Ini pasti dibalik trailer yang sangat wah 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 ini Pasti ada komentar-komentar yang hot Nah ini dia Gak sabar banget Michelle Aduh ada sama Rizky Nazar lagi Aku tunggu banget Hmmmm Itu yang nge-ship mereka banget Ini ship-ship mereka juga tuh Hmmmm Ini yang lebih keren banget nih Gak kuat Sama Michelle yang biasanya main film jadi orang polos Dari desa Sampai berani meranin Kayak begini Dan dia pro banget Keren Dia keluar dari zona nyaman dia Zona nyaman dia Dan sekalinya main kayak begitu langsung pro banget Nih Gila kaget banget Michy, Michelle But keren sih Mahal banget keliatan alurnya dan actingnya Hmm gak tau mereka Memang Memang sebagus itu sih Sumpah Dari ternyata keliatan gak sih? Hmmmm Michy gini doang aja keren gitu Keren banget sih Michy Kau jelasin lah dulu karakter Michy Michelle Zudit tuh Jadi Rahel Eh kok rahasia Laura Laura tuh disini gimana? Nah jadi Biar ada bayangan lah pas nonton nanti Hmmmm Sebelum yang apa Tadi kan udah gue jelasin tuh yang awal-awal Kalau misalkan si Michelle Zudit ini Berperan sebagai si Laura Oh iya udah kejelasin Nah Laura ini adalah orang Tadi yang gue bilang Dia seorang mahasiswa Yang lagi emang berkemutuhan banget nih sama uang Yang gak tau uang itu buat apa gitu Jadi kalian bisa nonton aja langsung nanti di seriesnya Alasan dia jadi kayak gitu tuh kayak gimana Kenapa gitu kan Semua ada alasannya ya Semua ada alasannya ya Pasti gak mungkin dia merelakan badannya untuk Hanya sebatas kayak Percuma-cuma gitu Kesenangan gitu Tapi ada alasannya juga gitu Hmmmm Kayak gitu Soalnya tadi Di trailer juga awalnya keliatan banget ya dandanannya Si Laura tuh alim banget gitu Kayak orang polos Polos banget Pas lagi ngomong sama Mamera Kayak aku Polos Kalau lu jadi Mamera Celnun Hah? Iya Lu akan kasih nama Laura siapa? Angel Kenapa? Karena mengingatkanku pada seseorang Angel sih cocok ya Dia kan seperti Angel deh aku liat tuh Seperti Angel Hmm baby baby Angel Kalau aku Aku mau kasih dia nama Rose Kenapa tuh Rose? Karena apa Tadi di trailernya Ini udah keluar belum sih trailernya? Udah dong Udah kan? Di trailernya tadi dia pas Aku kasih kamu nama Flo Keluarlah dia pintu Pake baju merah mentereng Identic sama hot gitu Ah bener Sex appealnya tuh tinggi Mas sambil lu lo gak ditutup Kalau misalnya netizen Jadi Mama Rachel Kira-kira Laura itu bagusnya dikasih nama apa? Tulis ya di kolom komentar Tolom komentar Eh guys Kan di dalam trailer tadi tuh Ada dialog Michelle yang bilang Aku gak mau ketemu Eh aku gak mau Melayani klien yang sama Untuk kedua kalinya Kalo dalam profesi kita nih Kita nih bertiga Kira-kira hal apa yang bikin kita gak mau Ketemu sama klien kita lagi Dan kerja sama mereka untuk kedua kali Apa? Kalo gue nih Ban Kalo gue Gue dulu nih gue dulu Iya Kalo gue tuh gue gak mau ketemu sama klien yang Nge Apa namanya Ngebuat gue menjadi Tertekan Kayak misalkan nih Kayak misalkan 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 Apa namanya Ada kerjaan yang Emang itu harus diburu-buruin gitu Deadline-nya emang udah bener-bener kayak Udah mepet banget Nih termalem misalkan harus di store gitu Nah tapi tuh Si Kliennya itu bawel banget Yang aturan gue pengen kerjaan Tapi gue gak denger bawelan dia Jadi gue gak konsen gitu Jadi akhirnya kerja berantakan Jadinya bikin lo kapok gitu ya Kayak awal banget kerja sama dor Diam aja chill Selalu Serain ke gue Percaya sama gue biar gue kerjakan gitu Siap Kalo gue ya Kalo gue tuh Gue tuh kan orangnya Kalo kerja tuh Suasana banget ya anaknya Jadi kalo misalnya gue dapet klien yang Kita kan sama klien itu kan sebenernya kerja sama ya Jadi saling Saling apa ya Saling bantu gitu Kalo gue dapet klien yang sangat Apa Autoriter Tapi dia juga kayaknya Perintah banget gitu Kayak Kamu gini ya gini 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 Kayak coy kita kan Saling bantu gitu Kenapa sih harus kayak gitu Itu sih yang bikin gue Gak mau lagi Pasti Kalian yang kayak gitu Kalo lo non Sama 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 Aku pun Gak suka Gak suka Kalo dapet Misalnya aku jadi boss lah ya Aku gak suka dapet klien yang Ide kan misalnya dari kita semua nih Jadi dari segitu Terus dia kayak Semua ide kita nih ternyata dipake sama dia Hmm Ngerti kan Tapi bukan di project itu gitu Ya Ya Jadi dia Curi ide Curi ide Itu gak boleh Ya itu Guys saatnya kita masuk ke segmen MDs update UPDATE Gue tepuk tangan kekencengan Gue Abis ngeliat Apa namanya IG nya Pemanoj Hmm Stalking kan lu terus-terusan MP Ejectly Ejectly Gue ngeliat Dia ngeposting keleper Oh Kleper KTJ ya Kisah Tanah Jawa ya Iya Aku gak sabar lagi Itu udah ada indikasi-indikasi kalo misalkan Dunia persutingan udah mau mulai buat KTJ 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 Kisah Tanah Jawa Gue gak sabar tuh berarti Ya bener Aku gak sabar liat Om Hao Yang diperankan oleh Serahsia Serahsia Hmm Dan tapi ada lagi kok Apa tuh MP pun update Pak Manoj Punjabi pun update Apa tuh Yang oren-oren Yang oren-oren Kayak Persija Hmm Persija Itu Dia update Syukuran Film Ganjil Genap Wow Yang disutradarai oleh Oleh Benedion Benedion Wuhu Akhirnya MD bersama Benedion Keren banget sih Oke guys aku punya pantun Apa tuh Beli kue sus Sambil bertanya-tanya Cakap Wih film Ayu Putus Wih film Ayu Putus Akan ada soundtracknya Wih Sekarang semuanya harus buka Akun Instagram MD Music Dan liat Kalo Ayu Putus itu Kalo Ayu Putus itu Akan ada soundtracknya guys Nah Ayu Putus itu adalah film Yang lagi ditunggu-tunggu Karena kalo diliat dari akun Instagramnya ya Netizen nih MD People yang ada di komennya tuh Udah ngomel-ngomel Buat tayang dan jadwal tayangnya masih dirahasiakan Jadi tunggu aja Jadi kalian bakal dapet 2 kejutan langsung nanti Tayangnya, filmnya Ayu Putus Yang unyu-unyu sama Soundtracknya Kayak gitu Aku pun kemarin hari Sabtu weekend kemarin Ke acaranya TikTok Serunya Belajar Oh iya tuh Aku ga ikut lu nun Ya karena kok sakit Itu acaranya bareng KKN di Desa Penari Louis The Wall Louis Medeni Seru banget ya Seru banget ya Ketemu-ketemu influencer gitu Aku liat tuh Influencernya joget-joget Badara Wuhi Pakai selendang hijau Iya Benar sekali Oke Jangan lupa buat Semua MD People Yang mau tau Tentang update-update Dari semua projekan MD Di follow dan ikuti Akun MD Pictures MD Entertainment MD Animation MD Music Dan juga Untuk Untuk apa nun? Untuk update berita seputar infotainment Selebritis 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 Itu kalian bisa ke tablet bintang aja Hmm Langsung ke Kaluncus Tadi kan kita udah bilang Kita kan udah ada beberapa update kayak kisah Tanah Jawa Iya Ganjil Genap Itu bisa langsung juga ke Instagramnya masing-masing Di ganjilgenap underscore MD Dan kisah Tanah Jawa Underscore MD Langsung di follow tuh semuanya Follow 50 follower pertama Udah lebih dari 50 guys Jadi jangan sedih Nah terus Buat temen-temen juga Kan sebentar lagi ada series kupu malam nih yang bakalan tayang nih Kalian juga harus Berlangganan di WeTV Indonesia Dan juga buat rewatch semua film-film MD ada di Disney Plus Hotstar Wuuuh Aku mau nonton kalian pergilah Aku memang mau pergi Aku mau Iya aku mau nonton Aku mau nonton kupu malam nih harus sendiri Oh iya biar kau bisa Sana Kan dewasa Kalian masih kecil Tepuk 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 Terima kasih.